Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrif al-amdiyai wa mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in Pada sajian kali ini Kita akan memaparkan tentang hakikat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah Al-Khawb, Ar-Rajak dan Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dunia pendidikan Untuk kelas 10 telah diajarkan materi ini pada semester genap Yaitu tentang hakikat cinta Hakikat khawb dan Ar-Rajak Serta Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik, langsung pada pokok materi Yaitu ialah mengenai cinta Cinta ini adalah perasaan yang suci dan lembut Berupa rasa kasih sayang Perasaan cinta ini ditanda dengan Ada rasa rindu Terhadap yang kita cintai Dan tingkatan cinta tertinggi dan hakikat adalah Cinta kepada Allah Di atas cintanya kita kepada orang tua Kepada Nabi Allah Kepada orang yang kita sayangi Dan terhadap diri sendiri Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biasa disebut dengan Mahabbatullah Apa artinya Menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hati sanubari Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah Disamping khawab atau takut Dan raja Yaitu berharap Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus Dimiliki setiap mu'min Dalam melaksanakan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Cinta kepada orang-orang Beriman Sebagaimana firmannya Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 165 Bismillahirrahmanirrahim Wa min annaas Men yatakhidu Min dungi Allah An-dada Yuhibbun Hum kawba Allah Wal-lazien A-manu A-sadtu Hubba A-manu 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 Alhamdulillah artinya dan di antara manusia ada orang-orang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman Sangat besar cintanya kepada Allah Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat Bahwa kekuatan itu semuanya miliki Allah Dan bahwa Allah sangat berat azabnya Niscaya mereka menyesal Quran surah Al-Baqarah ayat 165 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton